Hai kau friends, diketahui dari rata-rata bilangan adalah 19 Nah, untuk rata-rata itu sendiri rumusnya adalah x bar sama dengan sigma x per n x bar adalah rata-rata sigma x adalah jumlah dari datanya dan n adalah banyaknya dari data Nah, dari sini untuk n-nya adalah banyaknya bilangan yaitu sebanyak 6 bilangan dan untuk rata-ratanya diketahui 19 maka x bar sama dengan 19 Nah, kemudian dari sini untuk mencari nilainya dari sigma x-nya maka kita tuliskan sigma x akan sama dengan x bar dikalikan dengan n sehingga di sini sigma x-nya sama dengan dengan 19 dikalikan 6 hasilnya adalah sama dengan 114 Nah, selanjutnya jika 1 bilangan dikeluarkan maka rata-ratanya menjadi 21 kita tuliskan x bar 2 Nah, maka di sini bilangan yang dikeluarkan tersebut adalah Nah, rumusnya sama yaitu x bar 2 akan sama dengan sigma x2 dibagi dengan n2 Nah, untuk n2-nya di sini dari 6 bilangan dikeluarkan 1 maka menjadi 5 Nah, kemudian dari sini kita cari sigma x2-nya sama dengan x bar 2 dikalikan dengan n2 Maka sama dengan 21 dikalikan dengan 5 Nah, di sini akan sama dengan dengan 105 sehingga untuk sigma x2-nya akan sama dengan dengan 105 Nah, untuk mencari nilai yang dikeluarkan kita misalkan adalah A A di sini sama dengan jumlah dari data yang pertama yaitu 114 dikurangi jumlah data yang kedua yaitu 105 Jadi, nilai A-nya sama dengan 9 Nah, bilangan yang dikeluarkan nilainya adalah 9 dan jawabannya adalah C Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya